PDI perjuangan diprediksi rela mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan demi memenangkan pilkada Jakarta. Hal itu meski Anies dan PDIP punya ideologi yang berbeda. Pernyataan itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga pada Senin 10 Juni 2024. Menurut Jamiluddin, ketertarikan Anies dan PDIP adalah hal yang mengejutkan. Pasalnya, selama ini PDIP berideologi nasionalis sementara Anies cenderung agamis. Selain itu, Jamiluddin menilai ketertarikan antara PDIP dan Anies tak lepas dari putusan Mahkamah Agung. Seperti diketahui, MA membuka pintu bagi putra bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarep, untuk maju di pilkada Jakarta 2024. Terlebih, Kaisang sempat menjebut dirinya ingin berduet dengan Anies yang dinilai membuat peluang PDIP untuk menang semakin kecil. Jamiluddin mengatakan, jika Anies dan Kaisang berduet, masa pendukung Anies dan Jokowi akan bersatu untuk memenangkan pasangan tersebut. Oleh sebab itu, Jamiluddin menilai PDIP berusaha merangkul Anies dan menggandeng partai-partai politik pengusung Anies untuk menjadikan Kaisang sebagai lawan bersama. Anies dan PDIP memang tengah menunjukkan sinyal bakal bekerjasama di pilkada Jakarta mendatang. Pasalnya, ketertarikan PDIP mengusung Anies telah dinyatakan oleh dua elitnya, yakni Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto dan Ketua DPP Puan Maharani. Hasto mengklaim, nama Anies turut dipertimbangkan dengan catatan memang diusulkan oleh kadernya di akar rumput. Sementara, Puan sempat bilang, menarik juga Pak Anies, dan menyatakan pihaknya memang tengah mempertimbangkan Anies untuk didukung dalam pilkada DKI Jakarta 2024. Terima kasih telah menonton!